Terima kasih Oh iya ya, bangga banget deh sama kamu Aku izin kita lihat dulu ya Oke Wah gila, kayaknya ini bener Pak Budi deh Senior gue di kantor Gue juga mikir gitu sih, mau gak mau gue harus lo bantu Apalagi saudara sendiri Nantai untuk perkenaan duit, gampang nih kita bisa ditanyain aja Eh, goreng Aku bingung nih, terlibat masalahnya kayak gini Apa aku ikutin aja ke teman senior aku ya? Emang kamu ngapain? Kok kayaknya banyak pikiran banget? Jadi gini, tadi pas di kafe aku tuh ngeliat senior aku Dia sedang menangani kasus dan dia ngakuin curangan di kasus tersebut Terus kamu mau laporin senior kamu itu? Menurut kamu gimana? Muda aku sih gak usah, daripada karir kamu rusak Iya sih, oke deh Eh sini lo! Iya bang? Eh lu kenapa bergurau kayak gitu? Biasa aja deh, jangan bikin orang pada curiga Eh, enggak bang Awas doi sampai ada orang yang tahu soal masalah ini Abis tuh sama gue Siap bang Eh, lo abis dari mana Han? Hmm, gue tadi abis ketemu bang Budi tadi Lo kenapa sih setiap kali ketemu bang Budi kayak grogi gitu? Hmm, sebenarnya gue lagi gak enak baran aja kayaknya Lo kalau misalkan mau cerita apa-apa Siapa tau gue bisa bantu Hmm, sebenarnya waktu itu gue ngeliat bang Budi di kafe Waktu gue ngeliat bang Budi ngelakuin suatu hal gitu Gue ada rekaman ini, lo mau liat gak? Wah, gila sih Lo harus laporin kepimpinan Hmm, tapi gue takut sih Han, mau sampai kapan praktek-praktek kayak gini bakal Langdon terus Lo juga tau kan, ini salah Laporin aja, nanti gue temenin Makasih ya Sama-sama Siang, Bu Siang, ada apa ya? Saya ingin bicara sebentar, Bu Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan Lalu, ini mau ngeliat aja ya, saya ada rapat soalnya Baik, Bu Ada apa? Baik, Bu Sebenarnya saya ingin menceritakan sesuatu kepada Ibu Bahwa terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Pak Budi Yang mana kecurangan tersebut berpotensi merugikan negara, Bu Yang mana Pak Budi ini melakukan kecurangan adanya melakukan kepentingan pribadi oleh orang setengah misterius di perpara tersebut, Bu Kamu yakin dengan hal itu? Bukti apa aja? Saya yakin 100% Bu Saya memiliki bukti yang dimana Pak Budi melakukan kecurangan di suatu cafe di Konoha, Bu Dan juga Ibu bisa cek sendiri di CCTV kejari Konoha Oleh karena itu, berdasarkan pasal 3 huruf C Saya wajib melaporkan ini kepada pimpinan yang mana ini berpotensi untuk merugikan negara, Bu Dan juga berdasarkan pasal 7 huruf C Yang dimana seorang jaksa dilarang untuk memiliki kepentingan pribadi, Bu Oleh karena itu, saya wajib melaporkan ini kepada Ibu Ya udah, kalau gitu nanti saya akan panggil Pak Budi untuk terkait masalah ini dan saya akan telusuri lebih dalam Baik Bu, tapi sebelumnya saya izin Bu untuk dirahasiakan dulu mengenai hal ini ya Bu Ya kamu tenang aja, nanti akan saya akan bingungin kamu Malah saya terima kasih banyak kepada kamu loh kan Makasih banyak ya Bu atas waktunya Sama-sama Permisi, kami dari pihak penyidik, apakah betul dengan Pak Budi? Iya betul, ada apa ya? Baik Bapak, Bapak terindikasi melakukan pelanggan kode etik dan pemerasaan Silahkan Bapak baca dulu setelah penangkapannya Oh ini apa sih, nggak tahu apa-apa Baik Bang, untuk menjelaskan lebih lanjut, Bapak silahkan ke kantor penyidik kami Bapak, Bapak silahkan ke kantor penyidik kami Sampai jumpa di based pemerikonan